Hai petinju Gear Fountain Tank Davis yang mempunyai rekor 26 kemenangan tak pernah kalah dengan 24 kemenangan ko telah diberitahkan oleh asosiasi tinju dunia pada hari Senin untuk mempertahankan gelar kelas ringan WBA nya untuk melawan tinju wajib Rolando Rolly Romero pertandingan antara Tank Davis versus Rolando Romero dipergerakan akan disiarkan langsung di sotain pay per view tawaran tunai dijadwalkan pada 24 Februari jika baga gagal membuat kesepakatan untuk pertarungan yang tidak mungkin mengingat bahwa Rolando yang juga belum pernah terkalahkan dari 14 pertandingannya serta Tank Davis sama-sama menandatangani kontrak dengan promotor Mayweather selama ini hampir tidak ada yang bisa menandingi Rolando Romero dengan omong kosongnya yang unik keputar Tank Davis yang saat ini berusia 27 tahun dan Romero telah dijadwalkan untuk pertarungan mereka pada 5 Desember sebelumnya di acara utama sotain pay per view agar tetapi Rolando ditarik dari acara tersebut karena terlibat masalah hukum pengganti Rolando Romero adalah isap Pitbull Cruz yang mana dia hampir membuat kejutan besar pada tank Davis yang Davis nyaris kehilangan keputusan bulat 12 ronde dan akan sangat menarik untuk melihat apakah Rolando Romero akan mampu melakukannya sebaik Pitbull Cruz saat melawan tank Davis Romero adalah petinju besar tetapi pertahanannya tidak ada dan dia tentu akan sering terkena pukulan dari tank Davis jika Rolando Romero mampu pertahan maka tank Davis akan benar-benar bekerja keras untuk mengalahkannya Rolando Romero pada dasarnya adalah petinju kelas welter ringan yang masih mampu melabur ke 135 karena usianya yang masih muda selama dia tidak kelebihan berat badan untuk pertarungan maka dia akan bisa memberikan masalah pada tank Davis tank Davis tidak terlihat bagus dalam pertarungannya baru-baru ini saat melawan Pitbull Cruz Mario Barros dan Leo Santa Cruz tiga pertarungan itu menunjukkan bahwa Mayweather Promotion harus terus mencocokkannya dengan hati-hati karena dia akan kalah jika mereka membuat kesalahan dengan menempatkannya bersama petinju berkualitas seperti Vasily Lomasenko di beberapa titik di masa depan BBA perlu bergerak untuk mengkonsolidasikan gelar dengan organisasi mereka di 135 itu berarti memerintahkan pertarungan antara tank Davis dan juara Super WBA Josh Kambosos pada saat WBA membuat langkah itu Kambosos kemungkinan akan menjadi kenangan yang jauh sebagai juara dunia di kelas ringan dia diharapkan untuk melawan juara WBC David Honey berikutnya dan dia hampir pasti akan kalah dari petinju itu tidak mengherankan jika Mayweather Promotion menginstruksikan tank Davis untuk mengosongkan gelar WBA-nya begitu badan memberi sanksi pemerintahkannya untuk melawan petinju kuat seperti yang ditunjukkan Gary Russell Junior minggu lalu promoter Mayweather melindungi Gervonta dengan mencocokkannya dengan lawan yang hanya bisa dia kalahkan mereka tidak akan menempatkan dia dengan siapapun yang mereka tidak yakin untuk bisa mengalahkannya ya tank hampir kalah dari Isaac Cruz pada Desember lalu tapi itu adalah pilihan yang salah itu tidak seharusnya terjadi fakta bahwa Mayweather Promotion telah memilih untuk tidak menduelkan ulang tank Davis dengan Isaac Pitbull Cruz menunjukkan bahwa mereka tidak merasa yakin bahwa dia akan menang melawan Cruz bagi mereka untuk mengizinkan tank Davis menghadapi Rolando Romero memberitahu kita bahwa mereka percaya bahwa dia mampu mengalahkannya jika Rolando Romero sama berpakatnya dengan Lomasenko maka promosi Mayweather kemungkinan tidak akan membuat pertarungan ini dan akan meminta tank mengosongkan gelar juara dunianya tank tank Terima kasih.